Temen-temen tau gak nih, kalo di BSD City ada apartemen yang harganya masih di bawah 400 juta dan cicilannya hanya 2 jutaan per bulan Kalo belum tau, wajib banget nonton video ini sampe habis ya Karena disini kamu bisa punya apartemen pribadi siap huni hanya dengan UTJ 5 juta, free BPHTB, free DP 5%, bahkan free furnish juga loh So, ini dia, selamat datang di Akasa Pure Living Hai, balik lagi sama aku Monika Tineka di channel Property Hunter Jadi hari ini aku lagi di Akasa Pure Living Hunian apartemen yang ada di BSD City, tepatnya di Jalan Aztek Lengkong, Gudang Timur Serpong BSD Lokasinya cuma butuh waktu sekitar 5 menit aja dari exit tol Pamulang Ngomongin BSD yang dikenal sebagai kota mandiri, infrastrukturnya modern, fasilitasnya serba lengkap Rasa-rasanya apartemen yang harganya masih affordable ini sangat layak untuk dipertimbangkan baik untuk jadi tempat tinggal pribadi ataupun sekedar instrumen investasi Nah, disampingku ini adalah market dari master plan Akasa Pure Living Rencananya disini bakal ada 6 tower, 3 diantaranya udah dibangun nih Mulai dari yang pertama ada tower Kaliana, Kirana, dan Kamaya Sementara untuk 3 towernya lagi ini masih dalam tahap future development Dan proyek ini juga digarap sama 2 developer besar terpercaya Yaitu Sinar Maslen bersama Duijaya Karya Development Selain Hunian Apartemen, di dalamnya juga punya fasilitas internal yang menarik nih Ada tematik swimming pool, tematik garden, children's playground, nursery park, barbecue area, basketball court, dan sky garden Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja yuk kita lihat show unitnya Jadi, yang pertama mau aku review ini adalah tipe one bedroomnya dengan luas area kurang lebih 30 square meter Begitu masuk, wow, jujur aku cukup terkesima sih Karena ruangannya kok berasa lega ya Ah, I see Mungkin ini nih alasannya Soalnya disini tuh banyak permainan kaca dan cermin kayak gini Jadi jarak pandangnya lebih luas Dan aku suka banget deh sama pilihan warna desain interiornya yang timeless kayak gini Oke, kita mulai bahas review Mulai dari depan Begitu masuk, yang kita ketemu pertama kali ini tuh area kitchennya Simple, tapi desainnya estetik Di atas dibuat storage terbuka untuk taruh figura foto atau pajangan Dan dibawahnya nih dikasih kabinet tertutup untuk taruh peralatan makan dan masak lainnya Dan disini juga ada spot buat taruh oven Ini ngebantu banget sih Karena hari gini kan yang serba praktis Kalau males masak, mau pesen makan online Tinggal ambil gadget Nah, kalau udah dateng nih makanannya Tapi ternyata udah dingin Tinggal diangetin aja deh sebelum disantap Untuk top table dan backspace-nya disini menggunakan motif marmer Jadi looksnya lebih mewah ya Di pojok sebelah sini ada kompor tanam dua tungku Di atasnya ada cooker hood Di tengahnya ada kitchen zinc dan keran Dan di pojok satunya lagi ini dijadiin sebagai dining table lengkap dengan beberapa stools Mungil ya Ah, mungkin disesuai nih sama tipenya Yang diperuntukkan buat yang masih single Contohnya kayak eksekutif muda Soalnya nih, dari sini juga deket sama beberapa kawasan perkantoran Contohnya Unilever Sunburst BSD Arta Jasa BSD Green Office Park Dan masih banyak lagi Atau buat para pelajar mahasiswa nih Yang ngincer mau kuliah di deket sini Disini juga deketan sama Prasetya Mulia University Binus Atma Jaya Apalagi kalau misalnya rumahnya jarangnya jauh Atau para pendatang yang dari luar kota Tipe ini bisa jadi pilihan yang pas kan Di seberang kitchen disini juga terdapat satu area kamar mandi Desainnya bersih dan nyaman Dilengkapi sama sanitari lengkap dari American Standard Ada shower, kloset duduk dan juga wastafel Selain dua area tadi yang udah aku sebutin Disini juga ada satu space untuk nonton TV nih Dengan space sebesar ini mungkin bisa kalian dikasih satu meja ekstra Buat ngerjain kerjaan kantor Atau ngerjain tugas dari kampus Kalau misalnya butuh inspirasi atau udara segar Tinggal dibuka aja deh pintu balkoni yang ada di sampingnya Di sampingnya ada satu kamar tidur Spacenya cukup lega Dan penataannya dibuat nyaman sih buat istirahat Tembok sekelilingnya juga dibuat gak monotone nih Dua sisinya dilapis wallpaper Dan satu sisinya lagi nih dilapis gray mirror Jadi memberikan kesan yang lega untuk kamar tidurnya Dan temen-temen lihat deh Lemari keren ini bisa jadi opsi Untuk pemisah sekat ruangan antara kamar tidur ini Dan juga kamar mandinya ya Oke next aku mau tunjukin lagi satu tipe yang luasannya lebih besar Yaitu tipe 2-bedroomnya Yuk kita lihat Ini dia show unit 2-bedroomnya Untuk tipe ini punya luasan area kurang lebih 50 sqm Begitu masuk kita ketemu sama area kitchennya Penatannya sedikit beda ya sama tipe 1-bedroom tadi Oh iya for your info aja nih buat para ibu-ibu atau nyonya rumah yang hobi masak Dari sini cuma butuh waktu sekitar 5 menit aja loh Ke pasar modern BST buat belanja keperluan masak sehari-hari Di samping kitchennya terdapat dining area Kalau ini sih space-nya jelas lebih besar ya Kalau yang luas bedroomnya cuma muat untuk beberapa stools Di sini cukup untuk beberapa kursi yang size-nya lebih besar nih Mungkin kalau mau bisa dikasih tambahan 1 ekstra kursi juga di sebelah sini Dan ini dia area living roomnya Cantik ya Kalau kita lihat-lihat nih Interiornya nih konsep bisanya modern minimalis Pilihan warnanya pake kombinasi warna-warna yang cheerful Dan ada permainan cermin juga yang bikin ruangannya tuh terkesan luas Dan di setiap unitnya dilengkapi sama balkon nih Gak terkecuali sama tipe yang satu ini Jadi ruangan di dalam unitnya juga tetep mendapatkan sirkulasi udara yang baik setiap harinya Oh iya for your info aja nih Khusus untuk pembelian tipe 2-bedroom ready Developer lagi adain promo yang menarik banget Kamu bisa dapetin free furnish senilai 105 juta rupiah Desainnya itu tuh dari idea and viverer collection Lumayan banget kan Oke disini ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Kita lihat dulu dari kamar utamanya nih Wah kamar utamanya Space-nya tergolong besar nih untuk ukuran sebuah apartemen Selain disini muat untuk wardrobe yang tinggi dan besar kayak gini Sisa space-nya cukup untuk taruh 1 meja tambahan kecil di samping tempat tidurnya Bisa pake ukuran queen size atau king size Mungkin kalau misalnya temen-temen mau disini bisa kalian ditempelin TV Jadi kalau belum ngantuk bisa nonton deh Dan disudut sebelah sini masih ada tambahan ekstra Satu meja dan kursi Bisa untuk kerja ataupun bisa juga jadi tempat meja rias Selanjutnya keluar dari kamar ini Kita akan ketemu sama area kamar mandinya Untuk desainnya mirip-mirip ya sama tipe 1 bedroomnya Dinding sama lantainya juga udah full ketutup Jadi desainnya lebih lux banget Terus interiornya juga senada dan sanitarinya juga dapat dari American Standard Next masih ada 1 kamar tidur lagi nih Nah karena tipe 2 bedroom ini memang didesain peruntukannya untuk keluarga Makanya disini disediain 1 kamar khusus buat jadi kamar tidur anak Buat yang punya 1 anak bisa nih diset tempat tidurnya kayak gini ya Tapi yang punya 2 anak juga bisa kok Tinggal pake aja deh ranjang susun Bisa tingkat atas atau yang bawah ya Untuk optimalin ruang gerak disini mereka kasih interior Pake model custom gini nih Atasnya dibuat storage tertutup dan dibawahnya pake storage terbuka Dan disisi sebelah sini ada spot untuk ruang belajar anak Ruangannya sih boleh minimalis Tapi kalo pilihan interiornya tepat kayak gini Ruang geraknya jadi leluasa kan So gimana setelah liat 2 tipe yang tadi udah aku review Kira-kira mana nih yang cocok buat kamu Nah sekarang biar makin lengkap lagi infonya Sebentar lagi kita bakalan duduk bareng sama marketing dari Akasa Pure Living Yuk Oke guys sekarang kita udah sama Pak Denny dari Akasa Pure Living Pagi Pak Pagi Thank you ya Pak sebelumnya Tadi kita udah sempet liat-liat unitnya Sekarang boleh gak bantu kita jelasin nih secara singkat aja mengenai Akasa Pure Living Oke baik Jadi Akasa Pure Living ini berada di lokasi BSD City Nah BSD ini kan kita ada tiga bagiannya Kebetulan yang Akasa ini berada di BSD yang tahap 1 Nah tahap 2 nya itu di yang CBD nya BSD Yaitu area Ion Mall, Ice Mall itu tahap 2 Dan nanti perkembangan ke tahap 3 nya itu yang dari Ice Mall ke sana lagi Nah untuk rencananya disini bakal ada berapa tower dan konsepnya apa sih Pak yang diangkat? Ya jadi Akasa ini total alahannya itu 2,8 hektare Rencana kita akan bangun 6 tower Sekarang yang udah jadi 3 tower Nah tower 1 Kaliana, 2 Kirana itu udah dihuni bahkan Tower 3 pun kita udah selesai pembangunan Masih tahap finishing di dalamnya lah PPA itu akan diserah terima kan juga di Maret 2023 Hanya tinggal beberapa bulan lagi Jadi di Akasa ini di samping harganya terjangkau Tidak perlu inden lama-lama lagi Lalu konsepnya sendiri sesuai dengan nama Akasa Pure Living Jadi kita lebih menonjolkan hunian Pure Living, murni hunian Makanya kita juga enggak bangun area komersil seperti mall Gitu-gitu enggak Karena kenapa lokasi Akasa udah tersedia fasilitas-falitas BSD Ada Ion Mall, ada pasar modern tahap 1 Jadi murni kita untuk hunian I see Nah Pak, biasanya orang juga kalau beli properti nih Cenderung untuk perhatian soal akses Kalau untuk menuju ke Akasa Pure Living sendiri Jadi aksesnya bisa lewat mana sih? Jadi Akasa dikelilingi sama 2 stasiun 3 tol Tol paling deket adalah tol Pamulang Jadi kalau menuju sini dari arah Jakarta Sebelum keluar Sorpong-Palung itu Ada tol exit Sorpong Itu ada tol Pamulang Kalau di pus pemkot Pamulang Nah itu keluarnya langsung di pasar modern tuh Langsung Akasa Terus kalau stasiun Kita juga di outfit oleh 2 stasiun terdekat Paling deket stasiun Sudimara Sudimara itu bisa jarak tempuh dari Akasa hanya 10 menit Dan gitu juga di depan jalan gate-nya Akasa itu ada jalan akses Lengkong namanya Itu juga ada angkutan umum Ada angkut menuju dari BSD ke stasiun Sudimara Wah jadi bicara soal akses Jadi disini bisa dibilang multi and easy akses ya Pak Betul Nah kalau untuk fasilitas nih Pak Ada apa aja sih disini baik yang sudah ready Ataupun yang masih dalam tahap rencana Nah ini salah satu yang menariknya Akasa Apartemen harga 300an Tapi fasilitasnya super lengkap Dan itu udah ada Fasilitasnya gak makin nunggu Jadi fasilitasnya itu memang untuk Kita bikin untuk 3 tower ya Fasilitasnya supaya luas Maksud kita supaya luas Ada gym indoor Swimming pool Anak dan dewasa udah ada Ada juga playground Ada barbecue area Dan yang paling unik Kita itu Yang bagi hobi bercocok tanam Ada juga kita sediakan nursery park Ada lapangan basket juga Ada full lapangan Food reflexology Lengkap Wah ada 12 item Sekitar 12-an fasilitas Jadi fasilitasnya menarik banget ya Pak Sangat menarik Dan itu ada di lantai 2 Fasilitasnya Oke Aku juga mau tau dong tak Untuk tipe-tipe unitnya yang lagi on sale saat ini ada apa aja Tipe unitnya sangat variatif Mulai dari tipe studio 1BR 2BR Nah bagi yang perlu lebih luas lagi Kita juga ada tipe loft Nah khusus tipe loft ini ada di lantai 2 semuanya Dia 2 lantai Ada 3 bedroom dan 1 bedroom Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pastinya paling ditunggu-tunggu nih Pak Berapa nih harganya? Nah harganya itu Ini produk sinar mas yang paling terjangkau kalau menurut saya di BSD ya Starting harganya ini Akasnya 390-an yang studio Nah 390-an ini kalau kita KPA kan lewat bank itu hanya 2 jutaan angsurannya per bulan Nah bisa dibayangkan 2 jutaan di BSD bisa dapat properti kan Makwas aja udah lebih dari 2 juta Apalagi perlu dinotis juga nih ya Pak Ini ada di tengah kawasan BSD City Kota Mandiri yang fasilitasnya lengkap banget Nah khusus buat teman-teman properti hunter nih Pak Kalau misalnya tertarik dan mau beli disini ada promo khusus nggak sih? Kebetulan nih akhir tahun Desember ya biasanya kan banyak promo-promo nih Jadi pembeli nggak perlu lagi menyediakan DP atau free DP ya Kita subsidi DP nya 5% Biasanya di luar DP itu ada biaya surat-surat juga Kita kasih free juga BPHTB nya gitu Jadi free DP 5% Free BPHTB Udah gitu Masih kita kasih lagi hadiah langsung elektronik Ada TV LI di 32i Lemari S 1 pintu Atau AC 1 PK Jadi kalau misalnya nih aku mau ambil secara KPA unit disini Jadi uangnya berapa nih yang harus disediain? Hanya bayar UTJ aja 5 juta Langsung angsuran 2 jutaan per bulan Nah udah gitu ada satu lagi promo yang sangat menarik nih Kita kan punya tipe yang 2 BR ya 2 bedroom Itu kita kasih free full furnish Jadi bener-bener tinggal bawa koper aja Emang kalau untuk tipe 2 bedroom nya berapa sih harganya? 2 bedroom harganya 800 jutaan Itu luasnya 51 meter Kalau di KPA kan dia angsuran sekitar 4 juta 5 juta per bulan Menarik banget nih promonya Dan udah lengkap dong informasinya So buat temen-temen nih yang tertarik untuk ambil unit disini Mau janjian buat visit show unit Atau mau tanya-tanya info lebih lanjut Caranya gampang aja Cukup klik link yang kita taruh di kolom deskripsi ya Oke pak terima kasih waktunya Terima kasih Sukses selalu pak Terima kasih Oke demikianlah review kita di video kali ini Buat kalian yang suka sama videonya Jangan lupa untuk like, komen, share dan paling penting Subscribe channel Property Hunter ya Biar kita juga makin semangat dan tau Kalau channel ini bermanfaat buat kamu Kita juga punya instagram dan tiktok Bantu follow ya temen-temen Mudah beli rumah, siapa takut Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax